Saya akan melisiknya eksklusif. Seter informasi yang mutahir atau terbaru adalah masuknya Partai Amarat Nasional ke dalam Koalisi Pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Apakah ini bisa diartikan ada agenda yang terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau ini hanya terkait dengan penanganan COVID-19? Berikut informasinya. Bola panas tambahan masa Presiden menjabat semakin hangat. Rabu 25 Agustus lalu Presiden Jokowi memanggil pimpinan Partai Koalisi. Ada yang menarik dalam pertemuan ini. Ya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan hadir. PAN sebelumnya dikenal sebagai oposisi ikut mampir. Ada apa? Suasana kita masih suasana pandemi. Yang dibicarakan tadi adalah bagaimana kegotong royongan politik itu kita lakukan. Jadi demokrasi dan musawarah dalam gaya kegotong royongan Indonesia. Itu yang dibicarakan. Sehingga kita bisa menghasilkan polisi kebijakan yang doable, yang bisa dilakukan, yang dapat dilakukan secara cepat, namun tentunya tepat. Pandemi COVID-19 memang memberi banyak akibat. Pembangunan infrastruktur yang terlambat, hingga pandemi yang belum juga selesai dibabat. Namun, apakah tepat alasan untuk memperpanjang masa jabatan? Setidaknya ada dua opsi mencuat soal perpanjangan masa jabatan Presiden. Pertama, Presiden bisa dipilih kembali untuk tiga periode. Itu artinya Presiden Jokowi dapat kembali mencalonkan diri pada pemilu 2024 nanti. Kedua, masa Presiden menjabat diperpanjang hingga tahun 2027. Artinya, Presiden Jokowi akan menjabat selama delapan tahun pada periode ini. Bisa jadi, Presiden nantinya hanya akan menjabat satu periode saja dengan masa jabatan yang diperpanjang. Usulan harus dilakukan melalui amendement, mengubah Undang-Undang Dasar 1945, sebab dalam Undang-Undang Induk ini, masa jabatan Presiden tegas dibatasi. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada masa Orde Baru, masa jabatan Presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali tanpa batas waktu. Sehingga Presiden Suharto dapat berkuasa selama 32 tahun. Selaman demen alias perubahan dilakukan pada rentang tahun 1999 hingga 2002 saat masa reformasi. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali. Namun Presiden hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan saja. Artinya hanya bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode saja. Saya yakin walaupun terjadi pro-kontra, beban atau dalam tanda kutip ongkos politik yang dikeluarkan sekarang ini pasti lebih kecil dan insya Allah akan lebih terkendali ketimbang nanti pada tahun 2024 kita akan mengalami benturan lagi. Amerika saja yang sudah 250 tahun ada yang mati. Ini berbahaya. Syarikat dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada gerakan. Ide gagasan Presiden tiga periode karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita manis. Kini semakin dekat perubahan alias amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan terselenggara. Niatnya untuk pembahasan pokok-pokok haluan negara PPHN. Meski kotak Pandora sangat mungkin terbuka, akankah pasal soal penambahan waktu Presiden menjabat disisipkan? Isunya terus bergulir, bukan mustahil terjadi. Pernyataan sejarawan Inggris pada abad ke-19. Kekuasaan cenderung disalahgunakan. Perubahan pasal pada Undang-Undang 1945 adalah bukan hal yang tabu. Meskipun pelaksanaannya harus dipikir bertalu-talu karena sangat mungkin sekali kotak Pandora dibuka, maka ada banyak sisipan agenda di dalamnya. Apalagi bicara soal perpanjangan kekuasaan. Banyak dari para pihak yang menikmatinya. Saudara saya, Ayman Ucaq Salam. Tolong! Terima kasih telah menonton!